Menurut ilmuwan di Pusat Data Salju dan Es Nasional AS, lapisan es di Samudera Antartika tampaknya terus mencair dan semakin menyusut menjadi sangat kecil. Lapisan es mencair juga terlihat di Greenland saat musim panas ini. Gambar NASA memperlihatkan beberapa hari di bulan Juli, 97 persen permukaan pulau sebelah utara mencair. Di bulan yang sama, juga terlihat sebuah gunung es dua kali lebih besar dari kota Manhattan terpisah dari kelasir Peter Mann Greenland. Menurut Skembos, perubahan grafik NSIDC menunjukkan perbandingan rata-rata lapisan es Antartika dari tahun 1979 sampai 2000 dengan data saat ini. Jumlah lapisan es di Samudera Antartika sangat penting, karena daerah ini merupakan pengatur cuaca dunia, kadang sebagai pendingin dunia. Tahun ini hilangnya lapisan es di Samudera Antartika diperkirakan terjadi di sebelah utara Kanada dan Alaska, jalur laut dari Eropa Utara dan Siberia. Di mana lapisan es Antartika meleleh, tahun 2012 juga mencetak rekor terpanas dan kekeringan di zona iklim belahan bumi utara, khususnya benua Amerika.